Forum Backstagers Indonesia melaksanakan Rapat Kerja Nasional ke-2 di Bali. Rapat Kerja Nasional menjadi titik awal kebangkitan industri event organizer. Pasal atau pasca selama pandemi COVID-19, hampir semuanya kegiatan, hampir sebuah kegiatan yang melibatkan orang banyak dihentikan. Forum Backstagers Indonesia melaksanakan Rapat Kerja Nasional ke-2 yang berlangsung di Ungasan, Kabupaten Badung, Bali. Pertemuan ini melibatkan 300 perusahaan event organizer. Ketua Umum Forum Backstager Indonesia Sofyan Nasution mengatakan pertemuan ini untuk memberikan evaluasi kepada pekerja event organizer karena tahun 2023 ini menjadi tantangan baru bagi para pekerja event di Indonesia. Menurut Sofyan, para pekerja event saat ini masih terkedala perizinan, terutama izin keamanan untuk menggelar sebuah kegiatan. Hal ini karena para pekerja event baru mendapatkan izin 3 hingga 5 hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Ini adalah menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk pemerintah daerah maupun pusat terkait dengan isu-isu terkini tentang industri event. Jadi harapannya kita menghasilkan 2 kegiatan, 2 rekomendasi, 1 internal buat kita pribadi dan 1 lagi personal untuk stakeholder. Nah jadi tantangan ini berbeda-beda, kalau misalnya di pusat sekarang kita punya tantangan tentang digitalisasi perizinan. Jadi kita sedang menyusun bersama KM4 dan stakeholder yang lainnya bagaimana perizinan event itu, event pariwisata, event olahraga, event konser itu sistemnya dikit. Sementara itu Ketua Forum Big Stager Provinsi Bali Iwayansu pertama mengatakan, rapat kerja nasional menjadi titik awal kebangkitan industri event di Bali. Pasalnya selama pandemi COVID-19, hampir semua kegiatan yang melibatkan banyak orang dihentikan. Jadi harapan ke depan, dunia kreatif, dunia event di Bali akan lebih bersatulah event-event olahraga yang ada di Bali. Ini akan wajah, bersama, 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 bersama kepada pemerintah, masukan-masukan yang di bidang kita sendiri. Untuk meningkatkan sumber daya manusia para pekerja event di Indonesia, pekerja event akan mengikuti sertifikasi layaknya sertifikasi profesi yang lainnya. Hal ini agar para pekerja event bisa bersaing dengan pekerja dari luar negeri. Mansi Singko, Badung, Bali